Assalamualaikum teman-teman Kembali lagi ke channel aku ya Elin Herlina Apa kabarnya nih teman-teman semua Semoga teman-teman semua Dalam keadaan sehat selalu Dilancarkan segala urusannya Dimurahkan rizkinya Amin Di video kali ini Aku mau berbagi kegiatan aku nih Tadi pagi aku mau Ngeluarin dulu padi aku ya Yang mau digiling Nanti diambil gitu ya Sama tukang gilingnya Karena aku mau beberes rumah Jadi aku keluarin aja Karena sebentar lagi Si emangnya tuh datang Dan ini adalah keadaan dapurku ya Teman-teman Dapurku tuh masih sederhana banget Karena belum beres gitu Maaf ya Sangat berantakan banget Lanjut aku tuh mau Ubah posisi Ruang TV aku ya Jadi kasurnya mau aku Balikin gitu ya Ke arah si Ke arah depan kamar aku Biar Biar leluasa Di depan Tipinya gitu Karena anakku tuh Suka makan di depan Tipi Jadi suka Kotor gitu Pas Kasurnya Jadi kalau diginiin Kayaknya dia Nanti makannya Di bawah Dan ini aku Melapihin si bantalnya ya Biar kayak orang-orang gitu Tapi gak bagus ya teman-teman Kayaknya biasa aja Karena emang Spraynya juga beda gitu ya Gak kayak orang-orang yang Aesthetik gitu Tapi gak apa-apa ya Lanjut Aku mau Nyapur ruang depan nih Karena disini sedikit ya Debunya Jadi kelihatan Gak ada gitu Lanjut Ini juga aku ada Keller Dan tadi ada Bunga yang jatuh gitu Lanjut Ke ruang tipi Aku maunya Punyapur ruang ini Dan gitu Debunya Lumayan ada Gitu ya Tadi pas Di bawah kasur Padahal tuh Waktu hari apa ya Aku udah Sepuin Dan Elap gitu ya Di bawah kasur itu Tapi tetep aja Suka ada gitu Lanjut Aku mau Ngepel-ngepel Di area depan Dulu Mundur ke belakang Gitu Oh iya Apa kabarnya nih Teman-teman semua Gimana nih Udah beres-beresnya Belum Ayo Semangat Di tempat kalian Kemarin tuh Ada gempa Di Cianjur Apakah kalian Ngerasain Bisa tulis di kolom Komentarnya Teman-teman Kalau aku sih Enggak ya Teman-teman Karena Mungkin aku Lagi Bekerja gitu Jadi aku Enggak Kerasa gitu Tapi Tetangga aku Malah ada Yang bilang Kerasa gitu Kita tuh Turut Aku turut Prihatin ya Teman-teman Banyak sekali Korbannya Mungkin Itu adalah Teguran Dari Allah Agar kita Lebih Meningkatkan Keimanan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya teman-teman Semoga Saudara-saudara Kita diberi Ketabahan Amin Dan Tadi Aku tuh Beberes Sambil Apa ya Sambil Masak air Gitu Ditungku Dan tadi Udah beres Dan tadi Ngepel Aku juga udah beres Dan lanjut Aku mau Masak Aku mau Masak Ulu Keutek Lenca Bahan-bahannya Ada lenca Oncom Dan bumbunya Ada cabai merah Keriting Cabai rawit Bawang merah Bawang putih Dan kencur Oh ya Dan jahe Dan aku Uleg Dan tadi Udah aku Pisahin Lanjut Aku Tumbuk dulu Si Oncomnya Lalu Aku Tumis Ya Bumbunya Setelah Ini Diaduk Sampai Wangi Dan Ngeleknya Aku Tidak Sampai Lembut Gitu Ya Teman Teman Karena Aku Tidak Bisa Banget Sampai Lembut Ini Makanan Orang Sunda Asli Orang Sunda Siapa Ini Yang Suka Sama Ulu Kutek Lenca Ini Masaknya Simple Banget Teman Teman Kalau Lebih Mau Enak Lagi Itu Pakai Si Teri Medan Gitu Dan Ini Aku Masih Membolak Balikan Biar Tidak Cepet Gosong Aku Kasih Bumbu Nih Aku Kasih Gula Merah Masak Kok Sama Micin Teman Teman Ini Micin Itu Di Plastik Gini Karena Ini Aku Dikasih Sama Kakak Aku Harba Kemarin Bekas Hajatan Gitu Masih Banyak Jadi Aku Dikasih Lanjut Aku Aduk Aduk Ya Teman Teman Dan Ini Sudah Matung Alhamdulillah Jangan Lupa Ya Dicicipi Lanjut Aku Masukin Ke Piring Ya Teman 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 Jangan Lupa Tolong Ya Bantu Channel Aku Dengan Cara Like Comment And Subscribe Dan Alhamdulillah Masakanku Udah Beres Dan Ini Ada Beras Yang Tadi Aku Giling Udah Nyampe Dan Alhamdulillah Banyak Ini Cukup Untuk Dua Bulan Mungkin Oke Sampai Disini Dulu Untuk Video Kali Ini Terima Kasih Yang Telah Menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh